Intro Buat bahwa saya di tahun sekian atau lima tahun lagi, saya akan jadi apa? Atau kalau punya bisnis sendiri, teman-teman silahkan tulis, bisnis saya akan menghasilkan berapa revenue-nya, berapa miliar, berapa triliun gitu ya. Yuk, saya kasih waktu 3 menit teman-teman untuk menuliskan rencananya, setelah itu boleh silahkan di-share di chat. Yuk, silahkan. Teman-teman yang sudah dapat planning-nya silahkan di-share di chat, silahkan di-share di chat, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, mantap nih. Sudah ada Mas Nando. Tahun 2025, insya Allah memiliki kawasan edwisata carpent building daerah Batu, Jawa Timur. Wah, keren ya. Teman-teman buat Mas Nando dong. Kita aminkan, teman-teman. Mas Dian, infak. Wah, ini luar biasa Mas Dian ya. Infak, bisa infak sampai 250 juta per tahun ke-penuh. Wah, kita doakan ini ya. Lima tahun dari sekarang punya usaha sendiri dengan jaringan online dan toko offline. Nah, ini saya langsung komen ya, teman-teman. Buretno, ya. Buretno itu lima tahun dari sekarang itu berarti tahun 2025. Nah, toko usaha sendiri. Nah, usaha sendirinya toko apa nih? Toko online, offline-nya, barangnya apa? Nah, itu lebih spesifik tuh. Kan banyak tuh toko online itu. Sekarang misalnya Buretno lagi mau jual apa di toko online itu? Jasa kah? Atau barang? Barangnya apa? Kalau jasa, jasanya apa? Kak Usman? Ya. Saya berencana untuk punya toko offline maupun online yang lebih spesifik, terutama untuk produk-produk islami gitu ya. Entah itu produk-produk herbal atau pakaian-pakaian muslim dan buku-buku islami begitu atau mungkin ada saran lain yang lebih oke? Ya, gini. Nih, itu tergantung nanti kita akan bahas di P yang keduanya, Bu. Nanti ya akan kita bahas di P yang kedua. Yang penting nanti spesifiknya itu, nanti Ibu, senangnya, sukanya kemana? Yang penting harus spesifiknya itu tahunnya, barangnya nanti produknya apa, gitu ya. Terus kapan? Ini kan nggak ada omset nih. Misalnya punya usaha sendiri. Kalau punya usaha sendiri, tapi omsetnya nggak jelas, rugi, kan nggak spesifik juga tuh. Misalnya tahun 2025 saya punya usaha sendiri jualan herbal, gitu ya, toko offline dan online herbal dengan omset sekian per bulan atau 1 miliar per tahun. Itu kan lebih spesifik tuh. Oke, oke. Oke, baik. Thank you, Mas Mania. Mantap, Bu Letno. Makasih, makasih. Oke, sekarang Mbak Bu Fathia, Januari 2021 saya menjadi depo terbaik kutus-kutus dengan omset 2 ribu botol per bulan. Dengan produk, nah ini, ini spesifik nih, ya. Produknya ada, omsetnya ada, ya. Terus penghasilannya ada juga tuh. Dengan produk bersih, nah itu. Nah ini harus ditulis ya, harus ditulis, guys. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Kelihatan ya, ininya? Kelihatan. Keren. Nah, teman-teman, dulu 10 tahun yang lalu gitu ya, saya nulisnya yang tadi itu. Nulis di kertas HPS, saya tempel di kontrakan, tulisnya gini. Tahun 2008, gitu ya. Satu, saya punya pekerjaan. Pekerjaannya apa? Sales. Gitu ya. Kedua. Ketiga. Gajinya di atas 3 juta. Ini saya tulis gini, saya tempel di kontrakan tuh. Gitu ya. Dan tahun 2009, teman-teman, ya saya jadi sales. Sales alat berat. Di perusahaan apa? Perusahaan Astra International Group. Gajinya apa? Gajinya di atas ini. Gitu. Dan itu menjadikan, apa ya, menjadikan pengalaman baik bagi saya. Terus setiap saya jualan alat berat, kata orang jualan alat berat itu susah, setiap tahun saya akan menulis begini. Dan 90 persen, saya selalu achieve. Dari target itu, dari target, kalaupun tidak achieve, 90 persen tercapai. Dari target. Selama 10 tahun saya di Astra International Jualan Foclip, saya hanya satu tahun yang tidak achieve. Salah satunya yang tadi alasan. Bukan nguntung, padahal kerjanya aja belum jalan, jadi di pembukuan tuh terlihatnya bagus. Padahal itu mulai dikerjain, mulai proyek doang. Mas Fy, di-unmute dulu, Mas Fy. Oke. Coba, silakan. Nah, ini ada Mas Darwin nih, yang mahasiswa ya. Lima tahun ke depan. Lima tahun ke depan. Tahun ke depan. Mana? Bentar. Membangun bisnis kuliner dengan penghasilan 100 juta. Betul ya. Kulinernya kuliner apa nih, Mas Darwin? Kulinernya kuliner apa? Harus spesifik. Bebek baris, bebek ento, bebek pedas gitu ya. Kulinernya kuliner apa? Itu. Tapi lebih spesifik. Oke, ada teman saya nih, Mas Ahmad Golim. Sama nih, perusahaan alat berat juga nih. Lima tahun ke depan ini, saya ingin punya perusahaan jual bekas dan semalat berat poklip dengan alat 10 miliar. Satu tahun. Dan dibangun masjid daya di kampung saya paling bang. Wih, tepuk tangan buat Mas Ahmad Golim. Ini dulu teman saya di Traktor Nusantara ya. Dari brand Traktor Nusantara, Toyota, pindah ke brand Kucing. Kacet. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngisi. Kita lanjutkan P yang kedua. Tepuk tangan dulu dong dan kasih jempol yang udah ngisi. Nah, saran saya target-target teman-teman, planning-planning tadi, ditulis di sebuah kertas, boleh digetik atau boleh tulisan tangan gitu ya. Ditempelin di kamar, ditempelin di, kalau yang ngekos, tempelin di pintu kosan. Kalau saya pernah tuh nempel di, apa, di pintu toilet gitu ya. Jadi pas habis mandi, saya mau keluar toilet itu, kelihat tuh tulisan itu. Bahkan sebenarnya ada satu lagi tahun 2008 itu. Saya tulis nomor empatnya itu, saya menikah. Padahal waktu itu saya nggak jelas menikahnya sama siapa. Awal tahun 2009, teman-teman, saya menulis ini juga gitu ya. Saya tulisnya menikah, padahal Januari 2009, saya putus sama tunangan saya tuh. Tapi saya nulis target, pokoknya menikah aja tahun 2009. Dan dua bulan setelah itu saya kenal perempuan gitu ya. Lebih cantik dari pacar saya yang meninggalin. Dan akhirnya saya menikah, bulan Oktober tahun 2009. Hasilnya yang tulis itu. Gitu. Bungku, Mas, teman-teman? Lanjut. Teman-teman yang pengen omsetnya 1 miliar, 5 miliar, Mas Dian yang mau 250 juta, itu keren banget. Kita doakan mudah-mudahan apa yang ditulis teman-teman, terkobol dan dihijabah oleh Allah SWT. Lanjut ya, sekarang P yang kedua. Kita lanjutkan ke P yang kedua. Ini tadi menjawab pertanyaan Bu... Siapa tuh lupa? Nah, P yang kedua adalah passion. Teman-teman mungkin ada beberapa orang yang menyebutkan, eh kalau kerja harus sama passion, kalau biar semangat gitu. Apa sih yang dimaksud dengan passion? So, apa sih pentingnya? Kenapa pentingnya ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita mau bekerja, harus sesuai dengan passion, harus sesuai dengan bakat. Guys, ternyata passion ini ketika teman-teman melakukan pekerjaan dengan semangat, dengan gairah, dengan bakat Anda, minimal ada tiga yang teman-teman akan dapatkan. Satu, teman-teman akan memiliki peluang sukses lebih besar. Kalau Anda bekerja dengan passion, dengan gairah, sukses itu lebih dekat. Udah tergambar. Itu satu. Yang kedua, menikmati proses bekerja karena munculnya perasaan bahagia dalam dirimu. Bayangkan teman-teman, ketika saya dari Sukabumi hijrah ke Bekasi, kerja di pabrik, hampir lapan tahun saya di pabrik, dan itu merasa bukan gue banget. Ini bukan gue banget yang kekerja di sini. Akhirnya 2008 setelah selesai kuliah. Saya lulus STM dari Sukabumi, kerja di Bekasi dua tahun, terus saya kuliah. 2008 saya selesai kuliah. Selesai kuliah, ini bukan gue banget. Akhirnya saya nyari. Dan saya itu orangnya suka ketemu sama orang, makanya saya pengen jadi sales. Guys, ketika teman-teman melakukan pekerjaan, terus menikmati proses pekerjaan, munculnya bahagia dalam dirimu, dalam diri anda, maka rejeki itu akan berdatangan. Kan kok begitu? Iya. Karena passion kan pemberian dari Allah. Ketika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan memberikan rejeki. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan mendapatkan rejeki. Itu janji Allah. Kalau di pabrik sebelumnya mungkin saya mentok gajiannya di 3 juta, gitu ya. Ketika saya kerja sebagai sales, saya ketemu sama orang, interaksi sama orang, bisa 10 kali lipat saya dapatkan. Itu passion guys. Karena kenapa? Saya melaksanakannya bahagia. Bukan jam 7 pulang jam 4 sore. 7-4 ketemu sama orang yang sama. Beda-beda ya, mungkin teman-teman sukanya di ofis, di kantor, beda-beda. Makanya ini dari persepsi saya maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, guys, bisa mengembangkan potensi lebih optimal. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda bekerja, tidak sesuai dengan passion, gairahnya enggak ada, kalau dihitung 1 sampai 10, gitu ya. Ini 0, ini peringkatnya 10. Apapun yang teman-teman lakukan, kalau enggak sesuai dengan bakat, enggak sesuai dengan gairah, Anda enggak semangat, Anda paling mentok di nilainya berapa nih kerjanya? 7 lah misalnya, atau 8 lah. Ini tidak akan Anda melejit ke sini. Guys, ketika Anda tahu potensi Anda apa, ketika Anda tahu passion Anda di mana, ini 10 ini akan lebih ke sini. 8 tahun di sini, saya mentok di sini aja nih. Ketika saya loncat, obat profesi, gitu ya. Ini melejit ke sini nih. Harir, finansial, bahagia. Pokoknya ya, banyak pokoknya. Bungkus, teman-teman? Lanjut, kan? Nah, sekarang, kan gimana sih cara cari passion ya? Gue enggak tahu nih apa ya, bakat saya apa ya, gitu ya. So, ini salah satu tips ya. Sebelum saya satu tip, ini adalah, kalau teman-teman secara definisi, ya, tobat profesi, ya betul. Pertanyaan berani. Ini ya, ini dari Meriam Webster, teman-teman. Dari Webster Dictionary, bahwa passion itu artinya perasaan antusias, segembiraan, yang kuat, akan melakukan sesuatu, tentang melakukan sesuatu. Ini passion. So, gimana caranya? Tapi satu lagi, passion itu bukan hobi, dan hobi belum tutup passion. Nah, ini harus diperhatikan, teman-teman. Kalau passion itu bukan hobi, atau hobi bukan passion, Kang, sekarang saya, passionnya itu lagi sepedahan, gitu ya. Itu hobi apa passion? Atau ikut-ikutan? Atau ikut-ikutan? Gitu ya. Kalau hobi itu, teman-teman, tidak produktif. Tidak menghasilkan. Kalau passion, itu produktif. Bukan begitu ya, Pak Eri. Ada Pak Eri ya? Ada, Kang, ada. Siap, ya. Ini ada ahlinya, nanti untuk menemukan passion yang lebih spesifik lagi, bakat lebih spesifik lagi, Pak Eri. Alhamdulillah nih, Pak Eri, guru saya hadir. Jadi, nanti bisa konsultasi lebih panjang sama beliau, ya. Tolong ditulis nomor teleponnya, Pak Eri. Jadi, passion itu produktif. Kalau hobi itu gak produktif. Kang, saya hobinya main bola, passion saya main bola, pengen jadi pemain Barcelona. Ya, gak mungkin. Diribu itu hobi doang. Tapi si Messi, punya hobi main bola, dia produktif. Berapa miliar itu, dia disewa. si Ronaldo, misalnya. Dia hobi main bola. Dia bukan hobi, passionnya. Dia main bola. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur lagi, dia nggulung-gulung bola. Nggak gugulung bola. Itu namanya passion. Kalau sekarang Anda bekerja, terus merasa diri, jam 7 sampai jam 8 sampai jam 5, selesailah pas di luar. Lu ngapain ngomongin kerjaan? Udah dah, gue pusing. Ngapain kerja di luar? Itu berarti kerjaan Anda gak cocok dengan passion Anda tuh. Tapi kalau Anda di tempat kerja, ngomongin kerjaan, di luar juga Anda bangga dengan pekerjaan Anda. Bisa jadi itu passion teman-teman di situ. Gitu. Kukus, guys? Lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.